Buat es lumut sago untuk buka puasa Ini kayaknya aku buatnya gak nyampe setengah jam deh Gampang banget soalnya, asli deh Oke, mari lah soalnya kita siapin bahan-bahannya Yang pertama ini aku mau siapin dulu Nah tadi kokonya ini mau aku pisahin Cuma kayaknya aku pake setengah bungkus aja Oke lanjut ke jelinya supaya yang segar-segar Ini aku mau pake rasa strawberry Tinggal dimasak aja seperti biasa dan supaya warnanya cantik Ini aku mau tambahin pewarna sedikit aja Terakhir jangan lupa tambahin fruit acid Oke, seperti biasa jelinya gak akan aku cetak karena sangat membuang waktu Dan kita juga mau buat es lumut ya Jadi tinggal disiram-siram aja di atas es batu Kayak gini Tuh, udah gampang banget kan Kalo ada yang praktis kena puffs ribet coba Oke, tinggal di plating aja Dari nantar koko, sago mutiara, susu evaporasi Genta manis secukupnya Nah ini aku mau tambahin sedikit aja Sekitar satu sinep makan gitu sirup koko pandan Biar ada sedikit hin rasa koko pandannya gitu loh Oke, es lumut sagonya udah jadi Beneran gampang banget kan Warnanya cute banget Pinky-pinky gitu Aku rasanya emang sih Jadi kayak ada creamy legit milky-nya gitu dari susunya Tapi juga ada rasa asam-asam dari jelly strawberry-nya Jadi udah penasaran langsung aja cobain Tunggu Tunggu Terima kasih.